Terima kasih Anda masih bersama kami di Lansetof Pemirsa dengan topik eksplorasi tubuhan obat Indonesia. Prof. Wijio, kalau kita berbicara tentang riset ini, ada hasil yang ingin dituju seperti itu? Mungkin industri, obat-obat industri itu nanti akan dituju jadi goal terakhir. Tapi dari hasil riset saja ini sendiri, apa yang sudah ditemukan atau sudah dilakukan dan yang akan dikembangkan? Jadi pada dasarnya tadi sudah dikembangkan juga ada dua jalur, yaitu pertama kali memang kalau menurut saya jalur yang harus dipus lebih dulu, ditorong lebih dulu adalah bagaimana si sampah ramuan itu dibuktikan pada hewan uji lebih dulu. Kalau itu memang sudah positif, baru arahnya nanti ke arah isolasi dan sebagainya silahkan. Tapi kalau ini sudah terbukti secara praklinik istilahnya, nanti akan bisa diprogramkan untuk uji klinik. Nah, untuk uji klinik itu harus dalam bentuk yang diterima oleh pasien. Nah, maka kita akan mengembangkan menjadi suatu sediaan-sediaan seperti kapsul, sirup, dan sebagainya. Yang lebih mudah untuk dikonsumsi. Walaupun itu tidak mudah. Apa kesulitannya? Proses-prosesnya pasti panjang seperti itu. Karena memang kalau, saya contohkan saja lah, saya sudah diponis ini, osteoartritis oleh dokter, dokter apa namanya, yang ahli penyakit hidup. Ahli tulang atau? Padahal saya, ahli rematik. Itu lah, ahli rematik. Setiap kali harus Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta pulang pergi, naik pesawat itu, waduh sakit sekali. Nah, kemudian apa, saya ke dokter diberi obat modern, tapi saya orang farmasi. Saya tahu ini kalau saya minum terus-menerus, waduh. Ada dampak efek sendirinya? Jelas, itu kalau tidak moon face, juga keropos tulang malah. Kalau itu namanya kortikosteroid. Nah, kemudian yang alternatif lain pun, obat sintetis, itu bisa menyerang mah kalau itu namanya NSID. Nah, kemudian apa, saya ke SINSEI. Di SINSEI, alternatif seperti itu dengan obat tradisional. Obat, ya. Tapi ternyata apa, saya diberikan juga kapsul. Saya pikirannya itu karena SINSEI TCM, Tradisional Chinese Medicine. Ternyata anda. Kapsulnya juga isinya kortikosteroid. Waduh, wah ini. Sehingga sudah lah. Kemudian saya membuka buku sendiri, ramuan tradisional, saya ketemu. Namanya Sidowayah. Nah, Sidowayah ini setelah saya rebus sesuai dengan buku itu, saya minum payah sekali. Saya mutah-mutah. Ya. Karena saking pahitnya. Itu sebabnya saya sebagai orang farmasi, sudah lah. Ini kita uapkan. Kemudian saya kapsulkan. Tapi ternyata dosisnya cukup banyak. Saya harus minum enam kapsul sekali minum gitu. Nah, itu sebuah rantetan proses yang panjang ya Prof ya. Nah, dari enam kali itu mungkin bisa akhirnya nanti bagaimana dibuat sedemikian rupai hingga lebih mudah. Itu lah proses yang ingin dilakukan. Maksudnya teman-teman saya di bergeran tinggi untuk membuka itu. Nah, untuk saat ini, apakah sudah ada tumbuhan obat tertentu yang seperti tadi Prof. Sujio katakan, ada tidak yang memang menjadi mungkin prioritas untuk dicari yang bisa nanti masuk ke industri dan menjadi obat yang mudah dikonsumsi dan itu memang terbukti akan menyembuhkan penyakit-penyakit kronis tertentu mungkin yang ada di Indonesia. Yang saat ini sedang kita kembangkan memang salah satunya adalah Sambiloto. Sambiloto. Namanya sudah sangat dikenal sebagai familiar masyarakat Indonesia Sambiloto. Neurografis itu istilah latinnya. Nah, itu arahnya kita sudah banyak sekali meneliti aktivitasnya terutama untuk anti diabetes dan sudah kita kombinasi dengan metformin, oke dan sebagainya, tidak ada masalahnya. Ada satu publikasi yang menyebutkan Sambiloto ini ada kandungan aktifnya yang katakanlah anti sperma. Ini kan tidak boleh terjadi, maka sekarang ini riset kami adalah melihat apakah mungkin yang anti sperma ini kita singkirkan tetapi tetap mengambil manfaatnya. Itu salah satunya yang kita sedang push, kita programkan betul-betul supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baik. Dan yang terakhir, Pasis, dari Kemenkes sendiri, ini risetnya sudah berjalan dengan baik, sudah terlihat ini pemanfaatan sumber daya tumbuhan obat di tanah air seperti apa? Betul, yang kekayaan alam. Apa yang akan terus didukung lagi oleh Kemenkes? Ya, jadi intinya dari hasil pelitian ini, termasuk tadi bersama-sama peruan tinggi tentunya, tidak hanya dikembangkan, jadi artinya tiga jalur tadi. Ramuan tadi tetap empiris yang seperti sebagaimana adanya. Memulih hari kearifan lokalnya. Cuma harus dibuktikan, nah itu melalui sentra namanya SP3T, seingkatan dari Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional. Jadi artinya yang tadi berbahaya, bisa disingkirkan, yang tidak berkhasiat, mungkin juga tidak dipakai, tetapi yang terbukti berkhasiat tetap lanjut. Nah, yang kedua, tetap dalam ramuan tradisional tetapi ke arah produk. Nah, kalau ramuan tradisional ke arah produk itu ada tiga kategori sebenarnya. Jamu sebagai tradisional, kalau kita beli jamu itu simbolnya adalah TR, itu tradisional. Betul. Yang kedua, lebih jauh lagi, dia sudah terstandarisasi bahannya dan juga sudah uji hewan namanya OHT, jadi obat herbal terstandar. Satu lagi yang paling setara dengan obat adalah fitofarmaka namanya. Jadi artinya dalam bentuk ekstrak tetapi sudah mengalami uji klinik, uji fase tiga di dalam sebandingannya dengan obat. Nah, yang ketiga adalah tadi, mengisolasi bahan aktif apa yang di situ yang mungkin bisa dikembangkan menjadi obat modern. Seperti mencontoh yang Vincristin, Tuxo, dan sebagainya. Ada tiga jalur itu lah yang. Nah, itu harus bersama-sama tentunya dengan sinergi ininya. Sinergi antara peneliti, kemudian industri, termasuk pengguna. Oke, baik. Nah, kita harapkan obat-obat tradisional ini yang kita sudah punya sumber daya alamnya, jangan sampai dimanfaatkan untuk hal yang pengobatan yang terlihat jadinya negatif seperti itu, tapi bisa dikembangkan untuk kepentingan medis di tanah air. Terima kasih Fasis dan Prof. Sujio telah hadir di studio kami.